Halo guys, balik lagi di channel Gilang Logi Project bareng gue Gilang. Di zaman sekarang ini, menguasai bahasa asing memang menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Sayangnya, tidak semua orang dapat mempelajari bahasa asing dengan cepat. Oleh karenanya, kita membutuhkan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita mempelajari bahasa asing. Salah satunya adalah aplikasi penerjemah. Di video kali ini gue akan memberikan beberapa aplikasi penerjemah bahasa Inggris yang recommended dan mudah untuk digunakan. Yuk, mari langsung aja kita simak daftarnya berikut ini. Google Translate Google Translate mampu mengalih bahasakan kata, kalimat, maupun paragraf dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Aplikasi ini telah mendukung lebih dari 40 bahasa, termasuk di dalamnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Google Translate sangat direkomendasikan untuk kamu yang suka sekali traveling. Aplikasi tersebut menyediakan beragam kemudahan bagi para traveler. Salah satunya adalah kamu akan tetap bisa mengakses aplikasi ini secara offline. Kemudahan lainnya adalah kamu bisa langsung menerjemahkan kalimat, bukan lagi kata. Google bahkan telah melengkapi aplikasi ini dengan Neural Machine Translation yang akan membuat hasil terjemahan menjadi lebih akurat. I Translate Voice Aplikasi ini punya kelebihan untuk menerjemahkan kalimat yang diutarakan dalam bentuk suara. Fitur ini tentunya akan sangat memudahkan kamu yang suka traveling dan sering mengalami kendala bahasa saat berbicara dengan orang asing. Untuk menerjemahkan kata-kata singkat, kamu bisa langsung mengujarkan kalimat melalui aplikasi ini. Maka secara otomatis aplikasi ini akan memperdengarkan terjemahannya kepada lawan bicaramu. Aplikasi ini cukup direkomendasikan karena telah mendukung 42 jenis bahasa. Aplikasi ini juga dapat mendeteksi dialek, memberikan suara pria atau wanita, serta menerjemahkan bahasa non-latin seperti teks bahasa Cina, Jepang, atau Korea ke dalam bahasa latin atau sebaliknya. Microsoft Translator Tak ingin kalah dengan Google, Microsoft Corporation juga mengembangkan sebuah aplikasi penerjemah untuk Android yang cukup baik dan terbilang akurat. Telah mendukung lebih dari 60 bahasa, dengan aplikasi ini kamu bisa menerjemahkan teks, suara, percakapan, hingga teks pada gambar atau foto yang kamu ambil menggunakan kamera. Aplikasi ini juga bisa kamu gunakan secara offline, tetapi sebelumnya kamu harus mengunduh berbagai bahasa terlebih dahulu, agar kamu tetap bisa menggunakannya saat tidak ada koneksi internet. Voice Translator Sesuai dengan namanya, aplikasi bernama Voice Translator ini merupakan sebuah aplikasi transit atau penerjemah bahasa yang cukup mudah untuk digunakan. Aplikasi ini bisa menerjemahkan lewat kata atau kalimat, juga melalui pengenalan suara yang tersedia di penerjemah ini. Kamu cukup mengucapkan kata atau kalimat yang ingin kamu terjemahkan, kemudian kamu tinggal atur bahasa untuk menerjemahkannya. Kemudian kamu sentuh tombol play, dan secara otomatis aplikasi ini akan mengucapkan kalimat yang ingin kamu translate ke dalam bahasa yang diinginkan. Aplikasi ini juga menyediakan fitur conversation mode yang memungkinkan kamu untuk menerjemahkan secara langsung ketika sedang melakukan percakapan dengan seseorang yang berbeda bahasa denganmu. Multi Language Translator Kalau kamu menginginkan aplikasi penerjemah yang mengandalkan kecepatan dan kemudahan, aplikasi ini wajib untuk kamu pertimbangkan. Sama seperti beberapa aplikasi sebelumnya, dengan menggunakan Multi Language Translator Pro, kamu bisa menerjemahkan bahasa melalui teks ataupun suara. Menariknya, hasil terjemahan dari aplikasi ini bisa langsung kamu copy dan kamu bagikan ke sosial media. Ukuran aplikasi ini juga sangat kecil. Meskipun ukurannya kecil, kemampuan aplikasi ini bisa kamu andalkan karena aplikasi ini mendukung lebih dari 100 bahasa asing. Kamu juga bisa mempelajari cara pengucapan dengan menggunakan fitur text to speech pada aplikasi ini. Oke, itulah tadi beberapa aplikasi penerjemah bahasa Inggris yang bisa kamu gunakan di smartphone kamu. Kalau kamu punya rekomendasi aplikasi serupa lainnya, silahkan kamu sampaikan aja di kolom komentar di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, silahkan berikan like dan juga komentar jika kamu menyukai videonya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.